Dan fakta selanjutnya, di Jakarta ada tempat pemakaman khusus hewan lengkap dengan nisan sesuai keinginan pemiliknya. Jasa kremasi juga tersedia untuk para pemilik Anabul yang tidak sempat atau tidak punya tempat untuk mengubur jasad hewan peliharaannya. Ini adalah deretan nisan hewan peliharaan yang dimakamkan oleh pemiliknya di tempat pemakaman hewan Pondok Pengayom Satwa di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Tak hanya sekedar makam, deretan nisan ini menjadi pengingat para pemilik hewan peliharaan. Salah satunya Bernard Freddy Halomuan. Setiap dua minggu sekali, ia mendatangi makam Sani. Sani adalah kucing yang sudah menemani dia selama dua tahun. Karena jadi sebagai anggota keluarga, di bagian dari kiri keluarga, pasti ada memori, kenangan. Dan itu yang saya mau, ada kenangan buat saya. Itu kan kenangan inilah, makanya saya buat di sini. Buat saya uang itu bukan apa-apa, tapi kenangan memori bersama dia, itu mungkin sampai akhir saat saya, mungkin kenangan itu akan ada. Terdapat 700 makam hewan di sini. Dan saat ini, tidak ada tempat lagi untuk memakamkan lantaran kapasitasnya sudah penuh. Namun, ada pilihan lain bagi pemilik hewan, yaitu dengan mengkremasi jasad hewannya. Abu pembakaran hewan akan diberikan kepada pemilik. Tentunya ada biaya ekstra bagi pemilik yang mengkremasi hewan peliharaan. Saratnya, tidak ada syarat, cuma langsung dimasukkan di kremasi, sudah. Tidak perlu bawa surat apa-apa gitu? Tidak, sembakan saya bakar ya, ya sudah pasti bakar. Biasanya pemilik itu nyaksikan enggak sih? Kadang-kadang ada yang nyaksikan, ada juga yang enggak tega, dia nunggu di depan. Ada juga yang nyaksikan, ngeliatin, biar dia puas. Proses kremasi atau pemakaman hewan ini diambil oleh sejumlah pemilik anabul untuk menghargai jasad hewan peliharaannya dan membuliakan sesama mahluk Tuhan. Pertama, kalau alasan mengapa mengkremasi, karena memang saya tidak punya area atau tanah untuk mengubur. Kemudian pilihannya adalah kremasi. Hewan peliharaan, saya menyebut, sekarang ini orang sudah, mungkin sudah tidak menyebut sebagai pet animal, tapi companion animal, jadi mereka adalah teman. Teman jadi bagian dari keluarga, jadi ya pada saat mereka meninggal, mati, ya kita merawatnya seperti keluarga. Faktanya, hewan peliharaan bukan sekedar pendamping manusia. Bagi pemiliknya, hewan dianggap bagian dari keluarga. Ya, komitmen saya, saya harus benar-benar merawat nih kucing, biar dia sehat, biar dia tidak sakit, seperti anak saya sendiri. Soalnya, anggap saja seperti keluarga kita, soalnya di rumah kalau kucing itu sehat, tidur pun sama kita, jadi kesehatan pun perlu, kita sakit pun kita urusin. Selain menjadi cara memuliakan hewan peliharaan yang sudah mati, proses mengubur atau mengkremasi hewan juga punya dampak positif lainnya. Nah, biasanya saat satwa itu mati, kita harus mempersiapkan pertama, tergantung, ya tergantung, itu mau diapakan. Apakah satwa itu mau dikremasi atau mau dikuburkan? Nah, kalau untuk dikremasi sebenarnya, itu juga, kalau menurut saya bagus ya, karena untuk menghindari penyakit, misalnya. Satwa itu berpenyakit, ya itu harus dimusnahkan. Karena di satwa, biar juga sama, jika satwa itu mati, jasadnya itu memang harus dimusnahkan atau dibakar. Good people juga harus tahu nih, jangan membuang bangkai hewan sembarangan. Karena dalam perda nomor 3 tahun 2013, pasal 130 ayat 1b, tentang pengelolaan sampah adalah rangannya lho. Setiap orang yang dengan sengaja terbukti membuang, menumpuk, dan atau bangkai binatang ke sungai, gali, kalan, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan denda uang paksa paling banyak 500 ribu rupiah. Isan Syori, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!